Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini RKS akan membawakan alur cerita film yang berjudul I Speed On Your Grab yang kedua. Untuk yang belum menonton alur cerita film I Speed On Your Grab yang pertama, bisa cek link di deskripsi video ini ya. Film yang dirilis tahun 2013 ini menceritakan seorang gadis desa yang bernama Kate yang mengejar karir di dunia modeling di kota New York. Dan baru saja ia mulai menampakkan karirnya, ia harus berurusan dengan sebuah keluarga psikopat yang berkedok studio fotografi profesional. Seperti apa alur cerita film lengkapnya? Yuk kita langsung tonton aja sama-sama. Di sebelum itu, seperti biasa bagi yang menonton video ini, jika berkenan boleh subscribe channel ini agar LKS lebih semangat lagi dalam membuat alur cerita film-film yang lainnya. Film diawali dengan seorang teman Katie yang menemui Katie di sebuah kape tempat Katie bekerja. Teman Katie yang sedang berusaha membantu Katie menemukan agen modeling ini, membawa kabar buruk untuk Katie. Ia mengatakan kalau ia kesulitan menemukan agen untuk Katie, jika menggunakan foto-foto yang Katie berikan padanya sebagai bahan portfolio. Ia menyarankan untuk mencari fotografer yang profesional untuk membuat portfolio baru. Namun sayangnya, Katie tidak mempunyai cukup uang untuk melakukan sesi pemotretan dengan fotografer profesional. Untuk bertahan hidup di kota ini saja, ia harus kerja paruh waktu sebagai pelayan kape. Katie pun menyudahi pertemuannya karena ia harus kembali bekerja. Singkat cerita, jam kerja Katie telah selesai. Sebelum pulang, ia menemukan pocar gratis untuk sesi pemotretan yang tertempel di sebuah papan informasi yang terdapat di kape tempatnya bekerja. Singkat cerita, Katie sudah berada di apartemennya. Ia menelpon nomor telepon yang terdapat di pocar sesi pemotretan yang tadi ia ambil. Seorang pria bernama Ivan yang menjawab teleponnya. Ivan mengatakan kalau Katie harus mengirimkan foto selfie ifadanya sebagai audisi singkat untuk sesi pemotretan tersebut. Katie pun mengirimkan foto pada Ivan. Dan tak lama, Ivan membalasnya dengan memberikan alamat dan waktu sesi pemotretan itu berlangsung. Katie terlihat senang dan berharap foto-foto yang nantinya ia dapatkan dari sesi ini bisa menjadi portfolio yang baik untuk membantunya menemukan sebuah agen modeling. Besokan harinya, Katie pergi ke tempat ia akan melakukan sesi foto dengan Ivan. Singkat cerita, Katie sudah berada di studio milik Ivan. Terlihat, Ivan sedang melakukan sesi foto dengan wanita yang datang sebelum Katie. Katie pun disambut oleh adik dari Ivan yang bernama Georgie. Terlihat di studio tersebut, ada adik Ivan yang lain yang bernama Niki yang sedang tilur di atas sebuah kotak besar. Setelah berganti baju, sesi foto Katie pun dimulai. Katie berlenggak-lengguk di depan kamera mengeluarkan semua kemampuannya. Namun tiba-tiba, Ivan menghentikan memotret. Katie menanyakan apa ada yang salah. Ivan pun meminta Katie untuk menanggalkan busananya jika ia ingin terus melanjutkan sesi pemotretannya. Katie tidak mau melakukannya, dan lebih memilih meninggalkan studio tersebut. Besokan harinya, Georgie mendatangi tempat tinggal Katie untuk memberikan hasil dari sesi pemotretan kemarin. Karena masih kesal dengan kejadian kemarin, Katie pun menolaknya. Namun Georgie mengatakan bahwa foto-fotonya bagus dan Katie mungkin bisa menggunakannya. Katie pun akhirnya menerima foto-fotonya tersebut. Malam harinya, Katie pergi keluar untuk membuang sampah. Karena tempat sampahnya tidak jauh dari kamar apartemennya, Katie pun merasa tidak perlu mengunci pintu kamarnya. Tidak lama, Katie pun kembali ke kamar. Ia mengunci pintu, mematikan lampu-lampu, dan menggosok gigi. Lalu kemudian pergi tidur. Scene berpindah ke Katie yang terbangun dari tidurnya. Alangkah terkejutnya Katie ketika mendapati Georgie berada di depannya sedang memotreti dirinya menggunakan sebuah handphone. Georgie meminta Katie untuk tenang. Namun Katie dengan cekatan mengambil pistol kejut miliknya dan langsung menembak Georgie. Georgie kejang-kejang tersengat aliran istri pistol tersebut. Kesempatan ini pun digunakan Katie untuk keluar dari apartemennya. Namun baru saja ia mau keluar, Georgie menangkapnya dan membawanya kembali masuk. Georgie mementurkan kepala Katie berkali-kali ke lantai sampai Katie lemas. Georgie menyumpal mulut Katie menggunakan kain dan mengikat tangan dan kaki Katie menggunakan kabel. Ternyata kegaduhan di kamar Katie mengundang seorang pria tetangga kamarnya untuk mengecek keadaan Katie. Pria tersebut pun menubrak masuk ke kamar Katie. Ia terkejut melihat keadaan Katie yang terikat. Ia pun lukas menghampiri Katie berniat untuk menolongnya. Namun Georgie datang dari alah lain melumpuhannya dengan menusuk pria tersebut beberapa kali. Georgie pun lanjut memperkaos Katie disaksikan tetangga Katie yang sedang sekarat dan kehabisan darah. Katie tidak bisa berbuat apa-apa selain menangisi nasibnya. Tidak berselang lama, Georgie pun selesai melampiaskan nafsunya. Diikuti oleh tetangga Katie yang pada akhirnya tewas kehabisan darah. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, Georgie pun mulai tersadarkan bahwa ia telah membunuh seseorang. Dengan takut ia menolongkan Ipan kakaknya. Dan lewat percakapan mereka, kita bisa tahu kalau ini bukan kali pertamanya Georgie melakukan sesuatu yang bodoh. Kalau dalam bahasa saya mah, si Georgie ini teh, pemikir panjang lah. Ipan yang ditemani oleh Nicky akhirnya datang ke apartemen Katie. Dia membaluri pisau yang tadi digunakan untuk membunuh tetangga Katie dengan sidik jari Katie. Agar nantinya, jika mayat tetangga Katie tersebut diketemukan, polisi akan menyalahkan Katie atas kematiannya. Dan supaya lebih sempurna rekaan yang dibuat oleh Ipan, Katie harus menghilang seolah-olah setelah membunuh ia kabur. Maka Ipan akan membawa Katie ke tempat ayahnya berada. Katie pun dibuat pingsan menggunakan obat penenang milik Nicky. Jin berpindah ke Katie yang terlihat berada di dalam sebuah kotak yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat. Jin berpindah ke Katie yang mulai sadarkan diri sedang kembali di perkaos. Namun sekarang Nicky yang mendapat giliran. Katie tidak bisa melakukan apa-apa karena tangannya diborgol ke sebuah tiang. Si Nicky yang sedang enak-enaknya tiba-tiba dihentikan oleh Georgie yang baru saja datang. Nicky nampak tidak senang dengan apa yang Georgie lakukan. Mereka pun bercekcok mulut. Dengan suara yang lirik, Katie meminta air minum karena ia sangat kawusan. Namun si bangsat Nicky malah mengencini wajah Katie. Georgie pun kembali menghentikan Nicky. Mereka berdua pun saling dorong. Namun tiba-tiba datang Ivan yang menghentikan mereka dan menyuruh Georgie dan Nicky pergi meninggalkan ruangan. Ivan pun lalu menyelimuti Katie dan berlalu pergi. Katie menjerit-jerit berteriak minta tolong dan berusaha melepaskan borgol di lengannya. Namun semua usahanya hanya sia-sia saja. Jean berpindah ke Katie yang tertidur dimanggungkan oleh siraman air oleh Ivan. Ivan menyuruh Katie membersihkan dirinya. Katie akan dipersiapkan untuk seseorang yang bernama Falco. Katie pun tidak mau. Georgie menawarkan diri untuk membersihkan Katie. Namun Katie terus berontak yang membuat Ivan dan kawan-kawan harus kembali membius Katie. Ivan dan kawan-kawan pun pergi dari ruangan. Dan Georgie akan kembali setelah efek obat biusnya bekerja untuk memandikan dan mendandani Katie. Namun Katie membuat dirinya muntah agar ia tidak kembali terbius. Jean berpindah ke Katie yang pura-pura tertidur. Datanglah Georgie yang akan mendandani dia. Georgie memuka borgol Katie dan memakai ikannya baju. Namun ketika Georgie memalingkan mukanya untuk mengambil sepatu untuk Katie. Katie mengukuhnya beberapa kali menggunakan ember. Sampai Georgie jatuh pingsan. Katie pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Lewat jendela yang terdapat di ruangan tempat ia disekap. Katie berlari menuju keramaian. Ia meminta tolong kepada setiap orang yang ia temui. Namun nampaknya orang-orang tidak mengerti bahasa apa yang Katie ucapkan. Katie pun sadar ia tidak berada lagi di New York. Bahkan ia tidak berada lagi di negara Amerika. Di tengah kebingungannya, Katie dihampiri seorang petugas polisi yang memintanya untuk tenang. Tidak lama datang seorang detektif yang menghampiri Katie dan polisi tersebut. Detektif tersebut terlihat pasti berbahasa Inggris. Katie diamankan oleh detektif tersebut. Dan lewat percakapan mereka di mobil, kita bisa tahu kalau Katie berada jauh dari tempatnya berasal. Katie berada di sebuah negara yang bernama Bulgaria. Gene berpindah ke Nikki yang kembali ke ruangan penyekapan untuk mengecek Georgie yang tidak kunjung selesai mendandami Katie. Namun yang ia dapati malah Georgie yang baru saja siuman dari pingsannya. Gene berpindah ke Katie yang sedang dimintai ketangan oleh detektif yang tadi. Tidak lama berselang, datang seorang wanita yang bernama Anna Vatov, seorang petugas intansi perlindungan perempuan di negara Bulgaria. Anna membawa pergi Katie dari kantor polisi. Ia berjanji akan membawa Katie ke kedutaan Amerika Serikat untuk sesegera mungkin dipulangkan ke Amerika. Namun sebelumnya, Anna akan mengajak Katie ke rumahnya terlebih dahulu untuk mengubati luka dan mengganti pakaian Katie. Katie sudah tiba di rumah Anna. Ia diajak oleh Anna ke ruangan penyimpanan baju untuk mengganti bajunya. Namun alangkah terkejutnya Katie, ketika ruangan yang dimaksud oleh Anna, ternyata ruangan tempat sebelumnya Katie disekap oleh Ivan dan kawan-kawan. Ternyata, Anna ini adalah ibu dari Ivan, Georgie, dan Nikki. Ivan kembali memberbel Anna. Tidak lama, datanglah seorang bapak-bapak yang bernama Falco, yang tak lain adalah ayah dari Ivan dan kawan-kawan. Tiba saatnya Falco mengeksekusi Katie. Ivan pun keluar dari ruangan, meninggalkan mereka berdua. Setelah beberapa kali menyetrum Katie menggunakan tokatnya, si Falco ini pun akhirnya memperkaus Katie. Ivan kembali ke ruangan penyekapan untuk memeriksa keadaan Katie. Katie terlihat sangat penyedihan. Mulut dan selangkangannya dipunuhi oleh darahnya, hasil dari kebiadaban si Falco. Katie pun menampar Ivan yang mendekati dirinya. Hal tersebut membuat Ivan geram, dan Ivan lanjut memukuli Katie berulang kali. Jean berfinah ke Nikki yang sedang menggali sebuah lubang, di tanah di ruang tempat Katie diskap. Terlihat juga di situ ada kotak besar yang dipakai untuk membawa Katie dari Amerika sebelumnya. Diketahui Nikki tidak bisa terus menggali, karena skopnya menghantam sebuah permukaan yang keras, yang menurut Nikki itu bisa saja sebuah batu besar. Berasa lubangnya sudah cukup dalam, Katie pun dimasukkan ke dalam kotak, beserta tongkat listrik milik Falco, dan tidak lupa Georgie memasukkan juga kalung kepunyaannya Katie, dan Katie pun dikubur hidup-hidup di ruangan tersebut. Katie yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya. Di dalam kegelapan, ia berulang kali meminta pertolongan kepada Tuhan. Jika ia harus mati, ia tidak mau mati di sini, dan dengan cara seperti ini. Tiba-tiba kotak tempatnya berada, jebol menembus permukaan keras yang berada di bawahnya. Terlihat kotak tersebut pun terbuka, dengan Katie yang terbaring tidak sedarkan diri di dekat kotak tersebut. Katie berada di sebuah terongan peninggalan zaman dahulu. Ternyata di bawah rumah keluarga Ivan, ada sebuah terongan yang tidak diketahui keberadaannya, bahkan oleh keluarga Ivan sendiri. Dan permukaan keras yang memiliki kira batu, ternyata adalah tembok langit-langit terowongan tersebut. Katie yang memulai siuman, bangkit dengan susah payah. Penyiksaan yang dilakukan keluarga Ivan, tidak hanya membuat sekujur tubuhnya sakit, namun jiwanya pun ikut terluka. Di dalam kegelapan, Katie mencoba mencari jalan keluar dari terowongan tersebut. Sesekali ia berteriak, meminta tolong berharap ada yang mendengarnya. Ia mengubati rasa hausnya dengan meminum air kotor yang berada di terowongan tersebut. Ia pun menemukan sebuah kolek api dan seekor burung yang mungkin tidak sengaja terjebak di terowongan ini. Katie pun mengganyal perutnya dengan membakar burung yang ia temukan itu. Setelah beberapa lama, akhirnya Katie menemukan sebuah pintu. Pintu tersebut terhubung ke sebuah gereja yang mungkin berumur sama tuanya dengan terowongan tadi. Katie pun mencuri beberapa makanan di gereja tersebut, lalu kembali lagi ke dalam terowongan. Sin berpindah ke Katie yang sedang mencuri lagi di gereja yang tadi. Namun kali ini, ia dipergoki seorang pastur yang terlihat mencoba berbaik hati dengan Katie. Pastur tersebut memberikan Katie baju ganti, beberapa kaleng makanan, dan sebuah kitab. Katie yang masih belum percaya terhadap siapapun, dikarenakan traumanya, buru-buru mengambil apa yang diberikan pastur itu kepadanya dan bergergas kembali ke terowongan. Di lain hari, Katie terlihat berada di depan kedutaan Amerika Serikat. Namun alih-alih memasuki kedutaan tersebut, Katie berbalik pergi kembali ke terowongan. Kondisi fisik Katie sudah mulih sepenuhnya, dan kini ia sudah siap untuk menuntut balas kepada Ipan beserta seluruh anggota keluarganya. Katie mengembalikan kitab yang pernah pastur berikan kepadanya dengan keadaan yang terbuka. Pastur tersebut pun melihat kitabnya. Kitab tersebut terbuka di halaman dengan sebuah ayat yang bertuliskan, Balas dendam adalah milikku. Sin berpindah ke Georgie yang sedang minum kopi di sebuah tempat. Di dalam kopi yang baru saja pelayan tempat tersebut berikan, ada bandul kalung milik Katie. Sontak Georgie terkejut dan melihat ke arah pelayan yang memberikan ia kopi, yang ternyata itu adalah Katie. Georgie pun mengikuti kemana Katie pergi, yang mengarahkannya ke terowongan yang selama ini menjadi tempat tinggal Katie sementara. Georgie menyusuri lorong demi lorong memanggil-manggil lama Katie, dan tiba-tiba Katie mencekiknya dari belakang yang membuatnya pingsan seketika. Sin berpindah ke si pastur yang meminta bantuan kepada detektif yang sebelumnya pernah mengamankan Katie. Ia mengatakan bahwasannya, akhir-akhir ini ia sedang membantu seorang perempuan warga negara asing yang telah menjadi korban kekerasan. Ia tidak tahu apa yang terjadi padanya dan tidak tahu pasti asal-muasal perempuan tersebut. Namun ia khawatir perempuan tersebut salah mentafsirkan sebuah ayat yang berada di kitab yang ia berikan kepadanya dan akan berbuat sesuatu yang buruk mengatas namakan ayat tersebut. Sin berpindah ke Georgie yang sekarang terikat ke sebuah dinding dengan hanya mengenakan celana dalamnya saja. Tanpa ampun, Katie menyayat beberapa bagian tubuh Georgie dan membalurkan makanan kaleng yang sudah membusuk ke luka sayatan yang ia buat tersebut. Hal tersebut akan membuat luka Georgie mengalami infeksi yang hebat dan pembusukan yang tentunya tidak usah digambarkan lagi. Gimana rasa sakitnya? Katie pun berlalu pergi meninggalkan Georgie yang memohon-mohon ampunan kepada Katie. Sin berpindah ke Nikki yang sedang minum-minum di sebuah klub dengan ditemani beberapa teman wanitanya. Tiba-tiba ia merasa pusing yang berlebih dan sepertinya seseorang telah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Nikki pun memutuskan untuk pergi ke toilet untuk memuntahkan apa yang diminumnya. Namun di toilet, sudah ada Katie yang menunggunya. Katie lah yang memasukkan obat bius ke dalam minuman yang tadi diminum oleh Nikki. Obat bius yang sama yang beberapa kali Nikki gunakan untuk membius Katie. Nikki yang mulai lemas dikarenakan efek obat biusnya mulai bekerja tidak bisa melakukan perlamanan apa-apa saat Katie membalas semua yang pernah Nikki perbuat pada dirinya. Kepala Nikki dicelupkan berulang kali ke dalam toilet yang tergenang oleh air kencing. Nikki diseret masuk ke toilet yang lainnya. Kali ini kepalanya dimenamkan ke toilet yang tergenang oleh iat. Anda tahu iat? Coba pikir sendiri ya. Kepala Nikki dimenamkan ke dalam genangan iat tersebut. Sampai pada akhirnya, Nikki pun mati karena kehabisan nafas. Scene berpindah ke Katie yang kembali menyiksa Georgie. Katie menusuk-nusuk luka Georgie yang sudah terlihat terinfeksi dan mulai memusuk menggunakan sebatang besi yang berkarat. Auto tetanus lah guys. Katie menyumpal mulut Georgie dan berlalu pergi meninggalkannya. Scene berpindah ke Katie yang mengawasi Falco yang kebetulan sedang berdoa di gereja yang tepat berada di atas terowongan persembunyian Katie. Falco yang menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Melihat ke arah Katie. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Falco pun mengikuti Katie yang pergi meninggalkan ruangan. Berusaha meyakinkan kembali apa yang matanya lihat. Falco terus mengikuti Katie sampai ke dalam terowongan. Dan tiba-tiba, Katie datang dari arah belakang Falco dan langsung memukul kepala Falco menggunakan sebongkah batu yang besar. Dan Falco pun terjatuh pingsan. Falco terbangun dengan keadaan terikat di sebuah ananyang besi. Katie menyetrung beberapa bagian tubuh Falco tanpa ampun. Mulai dari ketia, mulutnya, dan tak ketinggalan, burungnya si Falco pun ikut disetrum. Falco memohon agar Katie menghentikan apa yang ia lakukan. Namun alih-alih mengasihaninya, Katie memasukkan sebuah bor panjang ke tenggorokan Falco. Tanpa ampun, Katie pun menyalakan mesin tersebut. Tidak sampai di situ, Katie menyalakan sebuah generator listrik lantas menyambungkan keranjang besi tempat Falco terbaring dan juga ke bor besi yang sedang mengaduk-aduk tenggorokannya si Falco. Falco pun tewas terpanggang oleh sengatan listrik bertegangan tinggi. Gene berpinah ke Ana yang baru saja pulang ke rumahnya. Ia mendengar suara musik yang berasal dari ruang tempat Katie di sekap sebelumnya. Seingat Ana, tidak ada siapa-siapa lagi di rumahnya selain dia. Ana pun lantas mengecek ke ruangan tersebut. Ana kaget tempat Katie dikuburkan dulu terdapat lubang yang sangat besar. Ana pun melongok melihat lubang tersebut. Dan tiba-tiba, Katie datang dari belakangnya menampar Ana dan menolong Ana masuk ke lubang tersebut. Ana yang terjatuh langsung pingsan tidak sadarkan diri. Emang dasar filmnya, jadi tiap kena hajar sama pemeran utamanya, langsung pingsan. Kena hajar sedikit, langsung pingsan. Oke, lanjutlah. Ana terbangun dengan keadaan terikat di dalam sebuah kotak besar. Di depannya, ia melihat Georgie dalam keadaan terikat dengan luka di sekujur tubuhnya yang terlihat semakin membusuk. Ana berteriak-teriak memohon kepada Katie. Namun Katie tidak memperdulikannya. Katie pun menutup kotak tempat Ana berada. Gene berpinah ke Ivan yang memasuki rumah mencari ibunya. Namun ia tidak menemukan ibunya berada di dalam rumah. Nah, seperti halnya Ana, Ivan pun terpancing dengan suara musik yang berasal dari ruangan penyekapan. Ivan pergi ke ruangan tersebut. Ia sama kagetnya dengan Ana ketika melihat lubang yang mengarah ke sebuah terowongan bawah tanah. Di lain tempat, si detektif mengatakan ke si pastor, kalau ia tahu siapa perempuan yang akhir-akhir ini si pastor sering bantu. Ia adalah Katie yang sempat ia tolong dahulu. Namun si detektif, kehilangan jejaknya karena ia dibawa oleh petugas dari intansi perlindungan anak. Si pastor pun menunjukkan tempat di mana ia bisa menemukan Katie. Asal, kali ini si detektif harus benar-benar membantunya. Si detektif pun memasuki terowongan untuk mencari keberadaan Katie. Gene berpinah kembali ke Ivan yang sudah berada di dalam terowongan. Setelah lama ia menemukan Jory yang sudah parah banget lah kondisinya. Pokoknya, usah dijelasin ya. Ivan yang mengecek keadaan Jory yang terlihat sudah tidak bernyawa. Dipukul dari belakang oleh Katie yang membuat Ivan, seperti biasa, pingsan seketika. Ivan terbangun dengan keadaan terikat di sebuah bangku tanpa mengenakan celana. Katie pun mulai melakukan pembalasannya terhadap Ivan. Saklar on-off Ivan dicabut dengan paksa oleh Katie. Tidak berhenti di situ, Katie menyepit kedua kelereng Ivan menggunakan sebuah alat sampai kantung kelereng Ivan pecah dan kedua kelerengnya meloncat keluar. Tiba-tiba datang si detektif yang langsung menodong Katie dan menyuruh Katie menghentikan semua yang ia lakukan. Katie yang perhatiannya teralihkan oleh si detektif, tiba-tiba dicekik dari belakang oleh Ivan yang ternyata belum mati. Si detektif itu pun menyuruh Ivan untuk melepaskan Katie. Namun karena melihat Ivan, tidak ada niat untuk melepaskan Katie. Si detektif tersebut pun melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke dahi si Ivan. Dan Ivan pun lewas. Si detektif meminta maaf kepada Katie. Ia pun membiarkan Katie pergi dan tidak menangkapnya. Ia merasa bersalah membiarkan Katie dibawa pergi oleh Anna yang membuat semuanya menjadi seperti sekarang ini. Detektif pun membuka kotak tempat Anna diskap. Anna akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah keluarganya lakukan dan diketahui hal ini bukan hanya menimpa kepada Katie. Terungkaplah bahwasannya keluarga tersebut sudah bertahun-tahun menculik gadis muda hanya untuk kesenangan mereka saja. Film ini ditutup dengan Katie yang pergi memasuki kedutaan Amerika Serikat. Dan I Speed On Your Grave yang kedua pun selesai. Gimana teman-teman, sequel kedua dari film I Speed On Your Grave ini? Beritahu apa yang kalian pikirkan tentang film ini di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum menonton alur ceria film I Speed On Your Grave yang pertama, bisa cek link di deskripsi video ini. Tiba saatnya LKS pamit unudiri. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan saja binalahnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, share, dan 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 subscribe, like, share, dan